Nah, jadi sejak dikonfirmasi, kalau Matosei Hei No Slap tuh dapet season 2-nya disini. Gua pengen bilang ke kalian, jangan remehin nih anime. Ah, bang, ini kan anime echi doang. Jual teteh. Eh, kuda. Kemarin tuh di season 1 kita cuma prolog doang ya kan? Banyak kreator yang bilang ya kan, di season 1 tuh cuma prolog doang. Icip-icip doang. Ibarat kate ya kan? Kalian tuh cuma dicipin kolak, itu cuma airnya doang. Belum pisangnya. Belum lagi singkongnya kuda. Apalagi nanti nih, di season 2, itu bakalan muncul satu komandan cakep yang bernama Ren Yamashiro. Yang bakalan ngebikin biji kalian bergetar. Wah, walawe. Itu udah confirm bahaya lho. Dan bukan cuma itu doang cuy. Jadi mungkin dari kalian yang udah baca manganya itu tau ya kan? Kalau nantinya si komandan yang satu ini tuh bakalan jadi peliharannya si Wakura Yuki. Meskipun dirinya mengamuk betul tuh negara jadi peliharannya si Wakura Yuki. Tapi ya justru disitu adalah jadi poin menariknya dari ini anime ya kan? Apalagi, kalian yang malas baca gitu. Padahal udah dikasih tau ya kan? Ini anime tuh cakep cuy. Bukan dari manganya doang, tapi animenya doang. Ya meskipun animenya kurang menurut gua. Tapi, kalau kalian baca manga kalian udah pasti tau. Kalau seumpama nanti di season 2-nya tuh bakalan ada duet maut tuh cuy. Antara Yuki sama ibunya si Himari dan si Himarinya itu sendiri. Jadi, pesan dari gua. Baca manganya sekarang. Abis dari ini tutup habis kalian. Eh, kok ditutup aja? Abis ini, buka google kalian. Dan cari. Matoshi Heinoslav manga dan baca. Sampai tamat bang. Yah, sampai tamat. Habis kan anime ini ecchi bang. Dan sekarang bulan puasa. Woi, woi. Woi, ini pertanyaan macam apa ini? Ini Wibu gak beres pasti kalau nanya ya kan? Apakah kalian masih begituan sama anime ya kan? Woi, sadar diri coy. Anime tuh cuma 2D. Nguayfuin tuh boleh ya kan? Tapi kalau udah sampe begitu, jangan lah ya kan. Kita masih harus menjaga kewarasan kita. Jadi, pesan gua. Baca manganya. Jangan sampe nunggu season 2-nya release. Baca aja sekarang. Karena impact-nya beda juga. Gua jamin. Perbedaan antara manga sama animinya tuh. 180 derajan beda, cuy. Lebih cakep manganya. Sumpah. So, ya mungkin. Sampai disini dulu. See you next time. Sampai jumpa lagi, cuy.